Fakar Swartami Pratama alias Fakaric kini telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penipuan Binomo. Ia diduga ikut terlibat dalam kasus judi online yang bergedok trading binary option. Kini para skrim Polri mengungkapkan modus operandi yang dilakukan oleh orang yang disebut sebagai guru indrakens tersebut. Dikutip dari Tribun News pada Rabu 6 April 2022, Gabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Replihandoko menyatakan bahwa Fakaric diduga direkrut langsung oleh manajer Binomo Brian Edgar Nababan atau BIN. Pada tahun 2019 itu, Fakaric direkrut untuk menjadi afiliator di aplikasi Binomo. Lalu Fakaric melancarkan aksinya dengan mulai aktif di sosial media untuk merekrut masyarakat agar bergabung menanamkan uang di Binomo. Aksi yang dilakukannya yakni dengan mengunggah sebuah video yang berisi tentang cara trading Binomo melalui channel YouTube miliknya. Lebih lanjut, Gatot menambahkan bahwa Fakaric juga diduga membuka kelas kursus terkait pelatihan trading di Binomo. Tak sampai di situ, ia juga mewajibkan para peserta yang bergabung dalam kelas tersebut untuk membayar sebesar 5 juta rupiah sebagai biaya pendaftarannya. Kelas pelatihan Binary Option Binomo tersebut terdapat dalam website fakartrading.com di bawah PT Fakar Edukasi Pratama. Diberitakan sebelumnya, para skrim Polri menetapkan prekrut afiliator Binomo sekaligus guru Indra Kens Fakaric sebagai tersangka kasus Binomo. Setelah dijadikan tersangka, dirinya langsung ditahan di rutan para skrim Polri untuk 20 hari ke depan. Fakaric ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri dan bisa menghilangkan barang bukti dalam kasus Binomo. Oke Tribuners, nantikan Celebrity Unstall lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!